Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo penuhi panggilan DPP PDI Perjuangan, PDIP, soal pernyataannya yang siapnya pres pada pemilu 2024. Ganjar mengatakan bahwa dirinya diberikan sanksi secara lisan oleh PDIP. Ia juga berjanji akan memperbaiki komunikasi politiknya ke depan. Penjelasan soal statement saya, dan tentu sebagai kader saya paham, tadi diberikan sanksi lisan dan tentu ini sebagai komunikasi politik yang rasanya memang saya harus memperbaiki, ucap Ganjar di kantor DPP PDI Perjuangan, Senin, 24 Oktober 2022. Pemilu 2024 Tentu saja yang kedua, Pak Sajan sudah bicara untuk PDI Perjuangan dan baju saya, semua keputusan berkaitan dengan PIPRES adalah keputusan waktu, jadi semua pas kelasan menikuti. Dan saya orang yang setuju, dan yang disampaikan itu bahwa harus diturun ke bawah simulusi yang ada di daerah, dan tentu hari ini kita dikerjaan dengan nilai inflasi, yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu, tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh ketua umum, yang kami coba bereskan adalah di luar samping tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang dipakutkan nanti, seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis daerah sudah siapkan dan kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA, sebagai mitranya BRIDA, untuk mereset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya yang kami sampaikan oleh Pak Sekjen, juga kita terjemahkanlah yang ada di bawah, termasuk syarga bencana yang nanti akan terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini, tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian di diskus kursus di publik, dan yang lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan, dan itu seperti kali ini kita terima. Kami bagian dari disiplin, yang tadi dihubungan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Tentu, kenapa? Ternyataannya kemudian di bawah, Pak. Kekasnya itu di bawah, Pak. Kenapa? Di bawah. Oh, gini. Kader. Saya orang diklari. Semua kader justisya. Apapun. Tapi keputusan dari Ketua Umum, dan itu adalah keputusan Kongres, dan semua kader harus sebut. Amin. 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 Jangan lupa subscribe ya! Amin. 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 Terima kasih.